Pada hari Senin tanggal 19 Februari, Ria Ricis dan Tengkurian menghadiri sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bertujuan untuk mediasi. Interaksi keduanya ketika bertemu secara langsung di ruang persidangan menjadi sorotan publik. Apalagi Ricis sempat melakukan salam cium tangan tanda bakti dirinya sebagai istri pada suami. Namun upaya mediasi pada sidang perdana tidak berhasil, sehingga proses perceraian akan terus berlanjut. Hendra Kasiregar yang merupakan kuasa hukum Ria Ricis mengungkapkan bahwa Ricis telah memiliki tekad untuk bercerai sejak jauh hari. Kalau itu mediasi memang sudah pernah ada, dari pihak keluarga juga sudah dan upaya itu dilakukan sebelum masuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kata Hendra kepada awak media. Logikanya, kan memang begitu kalau sudah mendaftarkan cerai berarti sudah buat keputusan. Sambungnya, Hendra lantas membongkar alasan Ria Ricis untuk menggugat cerai suaminya. Menurutnya, Ricis sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tengkurian. Menurut Hendra, keputusan ini muncul karena kurangnya keselarasan dan kesepakatan di antara mereka. Tapi kalau pihak ketiga nggak ada, nafkah dan keluarga ikut campur tidak ada. Nggak ada kita ngomongin itu semua, pungkasnya lagi.